Halo penikmati film, balik lagi bersama gue, Hadithu Vtime di ruang film. Yuk masuk, silahkan. Oke penikmati film, kali ini gue akan kembali membuat konten update film nih, reaction trailer seperti biasa. Dan kali ini kita akan meluncur ke WIT TV. Wah, udah lama nih gue gak meluncur ke aplikasi WIT TV ya. Akhir kali gue nonton film Layangan Putus kalau gak salah ya. Masih di unsur drama ya, karena kalau WIT TV tuh spesialisnya drama lah. Kali ini berjudul Kupu Malam. Kupu Malam tuh kayak menceritakan, ya kupu-kupu malam, dari soundtrack lagunya Peter Pan dulu. Cuman ini versi terbarunya jatuhnya kayak, ya dari realita, bisa dikatakan pekerja sek komersial atau PSK, yang berbeda gitu. Ada unsur dramanya disini dan apa ya konflik yang akan diangkat selain tentang pekerjaannya sebagai PSK itu. Langsung kita lihat yuk di update film. Oke penikmati film, langsung kita akan melihat nih. Kontennya sedikit dewasa ya yang ini ya. Cuman gak terlalu banyak adegan-adegan berhubungan intim sih, gak gak terlalu lah. Gak terlalu berlebihan kayak Virgin atau apapun yang biasanya kontennya lebih dewasa 18 plus gitu ya. Cuman yang ini sedikit ya di bawahnya lah. Bisa dikatakan hanya mengambil sisi penceritaan seorang PSK-nya aja. Cuman kalau dari penceritaan keseluruhannya gak bakal menceritakan utuh tentang pekerjaannya itu. Tapi lebih ke drama kehidupannya aja. Di sisi yang lebih terangnya lah dibandingkan sisi gelapnya. Jadi bisa dikatakan aman lah buat ditonton. Ya judulnya Kupu Malam. Kita lihat yuk trailernya. Check it out. With TV. Gak lama banget ya gak nonton. Ya ada unsur-unsur intrik dibalik pekerjaannya ini ya. Oke. Adalah sedikit-sedikit. Anehkan berjumbunya walaupun gak terlalu banyak. Tapi disini udah dikasih tau sih motif-notifnya disini khusus dewasa. Ini kayak Mucikari-nya gitu ya. Mami-nya lah bisa dikatakan. Oke dia terjebak kepada situasi kayak baper gitu ya sama pelanggannya gitu ceritanya. Kupu Malam with TV. Oke gue minum dulu bentar ya gak. Oke. Ternyata filmnya tuh lebih banyak konflik dramanya ya sih daripada tentang pekerjaannya. Yang dimana dia kayak ya bisa diakuin bahwa dia tuh seorang PSK atau pekerja sek komersial ya. Yang dimana kita terus sendiri kehidupan malam akan selalu mengikutinya. Baik itu sisi negatif maupun sisi positifnya. Sisi positifnya dia mendapatkan kayak bisa dikatakan pelanggan atau konsumen yang akhirnya dia jadi cinta dan akhirnya memiliki ikatan. Yang gak sekedar hanya tentang hubungan intimnya tapi lebih dari itu kisah asmara bisa dikatakan seperti itu. Dan akhirnya gara-gara hal itu konflik yang terjadi ternyata di pekerjaannya tuh si Mami atau si Mucikari-nya ini marah dan ya kayak ibaratnya lu merusak. Apa tuh lingkungan kerja sini gitu hitungannya. Lebih baik lu keluar lah dari pekerjaan ini kalau emang lu gak bisa menjaga profesionalitas. Bahannya begitu. Gue sedikit mengucapkan kata-kata yang bisa dikatakan ini ya. Gak tau ya bakal lolos apa enggak di Youtube. Kayak kotak-kata yang seperti PSK, Mucikari kayak gitu-gitu. Tapi ini gue gak berkonotasi negatif loh tentang konten ini. Ini gue ngeliat sisi positifnya karena ini dramanya oke punya ya. Yang kita tau ya layangan putus tuh termaksud yang paling the best di WTV. Dan kali ini kalau menurut gue sih kupu malam ini menarik ya walaupun gak akan sehebat seperti layangan putus. Mungkin karena faktor anjanya juga kali ya. Tapi kali ini gue ngeliat banyak ya seperti Michelle Judith tuh unik juga tuh ya. Dia ada biasanya drama-drama romance. Tapi kali ini dramanya sedikit nakal gitu. Jadi berani mulai dapet peran yang oke nih. Hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya juga kayak pemeran yang biasa drama. Sekarang ada sedikit tambahan kayak drama nakal apal dan segala macam. Jadi kalau menurut gue sih sisi positifnya dia dapet peran yang lebih besar lagi dan lebih menantang untuk dia sendiri ya jatuhnya ya. Oke kita lihat nih penampilannya. Dan juga ada beberapa faktor senior juga disini. Dan ya ceritanya gak buruk-buruk amat dan menarik lah untuk dilihat. Dan salah satu yang menarik dibandingkan konten-konten WTV lainnya ya. Ya mungkin dia kalah saing dengan beberapa pesaing-pesaing lainnya. Jadi kalau menurut gue nih WTV harus lebih berani lagi mengeluarkan original-original yang lebih menarik lagi ya. Karena semakin banyak banget platform digital yang bisa menyajikan film-film seru tentu saja. Baik itu seris maupun film. Jadi harus sering lah dia berkreativitas disini. Dan mengajak kines-kines terbaik untuk gabung membuat proyek-proyek filmnya. Terutama sih bikin cerita yang lebih bagus saja dulu. Yang paling penting sih cerita. Oke kita nantikan aja film Kupu Malam di WTV. Seperti apa keseruan film ini? Apakah ada hal yang bisa dikatakan memuaskan dari segi cerita? Kita lihat saja nanti. Oke itu aja mungkin Kupu Malam Update Film Reaction Trailer kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hadith Movie Time. Dan tonton terus video-video gue selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy. Movie. 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 Terima kasih telah menonton!